KPPS dan Satlin Mas Kota Yogyakarta senang bersama untuk menjaga kesehatan jelang coblosan pemilu 14 Februari mendatang. Senang bersama ini juga sebagai kampanye pola hidup sehat. Kesehatan para anggota KPPS dan Satlin Mas perlu dijaga karena memiliki ketugasan yang penting yaitu melayani pemilih dan menghitung suara. Pemungutan suara pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Senang menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kesehatan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlin Mas dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kota Yogyakarta. Hal ini sangat penting agar ketika hari pelaksanaan anggota Satlin Mas dan KPPS dapat menjalankan tugas dengan optimal. Petugas KPPS memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu, melayani pemilih dan menghitung suara. Sedangkan Satlin Mas sebagai petugas keamanan yang menjaga pelaksanaan pemilu di level TPS agar berjalan aman. PJ Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan, pemerintah kota Yogyakarta telah menyiagakan puskesmas dan rumah sakit di wilayahnya untuk menjaga kondisi kesehatan KPPS tetap terjaga melalui sejumlah screening kesehatan. Selain itu, 550 anggota KPPS yang belum memiliki BPJS kesehatan telah diajukan untuk didaftarkan. Pemkot Yogyakarta juga telah memberikan suplemen vitamin dan madu bagi 9.086 anggota KPPS. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nurharsa Aryo Samudra mengatakan, senang barang menjadi wujud dari pemerintah untuk mengampanyekan pola hidup sehat kepada seluruh anggota KPPS di Kota Yogyakarta, sehingga terhindar dari sakit dan kesehatan juga tetap terjaga. Di pemilu tahun ini, rekrutmen anggota KPPS di bawah usia 55 tahun. Bahkan 30 persen anggota KPPS Kota Yogyakarta berasal dari usia muda, yakni 30 tahun ke bawah. Jaga kesehatan karena ini masih 14 hari ke depan, jadi persiapan yang terlalu over juga tidak baik. Nanti malah hari hanya, malah kecapean karena persiapan. Maka kemudian jaga kesehatan, aktivitas yang kemudian berisiko tinggi, itu bisa didaftarkan dulu atau ditunda, kemudian istirahat yang cukup. Saya kira ini bagian dari mengingatkan para pemerintah KPPS selama masa menunggu persiapan untuk pemilu. Pak, nanggapannya bisa senang bareng wali kota itu seperti apa? Luar biasa ya, suatu kebanggaan bisa senang bareng para petinggi, dan terlihat semangat semua ya, jadi ya semangat. Harapannya ya semoga nanti lancar dan bisa selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat gitu harapannya. 9.086 anggota KPPS tersebut akan bertugas di 1.286 TPS dari tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVR Yogyakarta, melaporkan. Selamat menikmati.